Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inse Chamber Ini kita akan membahas Bab terakhir untuk SMP kelas 7 Ya Nah ini SMP kelas 7 Ini adalah dari buku BSE Revisi 2017 Oke Bab 6 Energi dalam sistem kehidupan Oke saya pastikan Settingannya benar ya Oke Kita akan Baca dulu Energi dalam sistem kehidupan Istilah penting Konsep energi Apa itu energi ya Energi itu sama dengan usaha Sama dengan kerja Kalau di dalam IPA Ya Sumber energi apa saja Ya ada energi kimia Ada energi potensial Gravitasi macam-macam ya Transformasi energi Perubahan Ya transform Itu kan kayak transformer gitu Berubah Metabolisme sel Respirasi Pencernaan Makanan Dan Photogenesis Oke Apa yang diperlukan tubuhmu saat melakukan kegiatan sehari-hari Coba perhatikan Mengapa motor dan mobil dapat berjalan Jika motor atau mobil tersebut kehabisan bahan pakar Apakah motor atau mobil tersebut dapat berjalan Tentu saja tidak ya Berarti kamu bersekolah naik sepeda Perhatikan gerak roda sepeda yang sedang berputar Saat pada perjalanan roda mengalami gerakan yaitu menggelinding Sepeda tentu tidak akan berjalan Sepeda tentu tidak akan berjalan jika pedalnya tidak dikayu Kamu dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu Berdiri Hal itu semua dapat dilakukan karena tubuhmu memiliki energi Untuk memahami ini coba lakukan percobaan berikut ini Ini gambar orang naik sepeda Di pagi hari pada saat libur sekolah Minumlah segelas susu dan makanlah sarapanmu Ambillah sepasang kaos kakimu yang kotor Sepasang baju seragam kotor Cucilah dengan menggunakan mesin cuci Jemurlah cucianmu di bawah terip matahari Apakah kamu rasakan setelah sarapan Apakah kamu rasakan telah mencuci baju Apa yang kamu rasakan setelah sarapan Apa yang kamu rasakan setelah mencuci baju Apa yang kamu amati pada baju yang dijemur Catatlah semua yang kamu rasakan pada setiap kegiatan tersebut Energi apa yang dapat kamu ketahui dari peristiwa Mulai sarapan sampai cucianmu kering Sarapan, minum segelas susu itu memasukkan energi Energi dalam bentuk kimia yaitu makanan Mencuci kita mengeluarkan energi Kita mengeluarkan energi yang tadinya adalah makanan Dirubah menjadi ATP Adenosin tripocepat di dalam tubuh kita Prosesnya panjang Itu nanti akan digunakan untuk mencuci Selain untuk gerakan Energi yang kita hasilkan dari makanan itu Juga untuk Untuk memanaskan tubuh Jemurlah cicianmu di bawah tersebut matahari Ini adalah energi matahari yang bekerja Energi panas matahari akan digunakan untuk menguapkan air Bandingkan dan simpulkan Bandingkan pengamatanmu dengan hasil pengamatan temanmu Apakah terdapat perbedaan? Mengapa demikian? Coba diskusikan Pengertian energi Ayo kita pelajari energi Energi potensial Mengapa penting? Dalam mempelajari energi Kamu dapat menjelaskan pentingnya energi dalam kehidupan sehari-hari Mobil-mobilan Elektrik Tidak dapat bekerja tanpa adanya baterai Baterai adalah sumber energi Ya dalam bentuk tegangan Ya Keadaan kendaraan bermotor Tidak akan berjalan tanpa adanya bahan bakar Ya Kita menyebutnya sebagai bahan bakar minyak biasanya Bahan bakar adalah sumber energi juga Jika saklar di rumah dimatikan Alat-alat listrik yang terbunuh dengan saklar terbut Tidak akan menyala Hal ini terjadi karena tidak ada aliran energi Yang menghidupkan alat-alat tersebut Aliran energi tersebut dalam bentuk listrik Menurut saya membutuhkan energi Untuk bekerja, bergerak, bernafas Mengerjakan banyak hal lainnya Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan Pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi Begitu juga kereta api dapat berjalan cepat Karena adanya energi Energi menyalakan peratan listrik di rumah Ya itu saja energi listrik Di mana-mana bahkan tumbuhan dan newan Membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang Dengan demikian untuk melakukan usaha Diperlukan energi Energi dapat terlalu dalam berbagai bentuk Kerja kehidupan tergantung pada Kemampuan organisme mengubah energi Dari suatu bentuk ke bentuk lainnya Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha Ya ini kalau definisinya kemampuan untuk melakukan usaha Atau kerja Atau melakukan suatu perubahan Macam-macam Energi Energi dapat berupa bentuk Sebagai bentuk energi potensial Karena ketinggiannya Potensial ini pun bisa Potensial gravitasi Ya Dan potensial listrik Ya Energi kinetik karena gerakan Karena memiliki kecepatan Energi kimia karena Menyimpan energi ke dalam Untuk reaksi ya Saat bereaksi itu bisa menyerap Atau melepas energi Ya Ini Dipelajari dalam termokimia Energi listrik Ya tentu saja ada di belajar di fisika Ini ya bukan kimia Dan lain-lain Listrik juga ada kimia ya Tapi Secara spesifik Lebih banyak di fisikanya Daripada kimianya Betul-betul energi di atas Akan kamu pelajari Dengan melakukan kegiatan berikut ini Apa yang menentukan Besarnya energi potensial Tujuan menentukan faktor-faktor Mempengaruhi besar energi potensial Apa yang perlu disiapkan Pengaruh sepanjang Ketapel batu meja Langkah-langkah Ambillah Sebuah ketapel Kemudian letakkan batu pada tempatnya Tarik ketapel 10 meter Dari keadaan semula Lepaskan Pegangan batu Sehingga Batu terlempar ke depan Perhatikan Di depan kamu Agar tidak membayangkan orang Jangan sampai kena orang ya Malah depaskan ke kepala Atau temannya Wah Sesakit Beberapa Berapa jauh batu terlempar dari awalnya Coba isikan dalam tabel Buat ulangi Nomor 2 Dengan berapa kali Dengan jarak Tarikan karet ketapel Yang berbeda-beda Isikan Pada tabel Tulislah kesimpulan hasil percobaan Oke Sama dengan panahan ya Ketapel Semakin jauh kita menarik Karet ketapelnya Atau panahnya Kalau itu memang panah Maka akan semakin jauh pelurunya Ya Atau batunya Atau Busuk Anak panahnya Tergantung Alat apa yang kita gunakan Artinya Ini adalah energi potensial Dari Pegas Nah Ada energi potensial lagi ya Yang belum saya sebutkan Energi potensial Pegas Energi potensial Pegas Macam-macam Akibat Kedudukan batu terhadap keadaan setimbang Maka batu mampu melakukan kerja Atau memiliki energi Energi yang diperoleh Karena lokasi atau kedudukannya disebut dengan potensial Ya Karena lokasi atau kedudukannya Contoh lain Air dalam bendungan menyimpan energi potensial karena ketinggian Dengan demikian dapat disebutkan bahwa energi potensial sebagai berikut Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu materi Karena lokasi atau tempatnya Potensinya Ya Lokasi atau tempatnya Benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi Karena energi potensial gravitasi inilah Benda dapat bergerak dari atas meja ke tanah Batu di katapel dapat mendapat energi dari karet katapel yang ditegankan Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari katapel Energi potensial ini namanya adalah energi potensial Pegas Oke ya Aktivitas kelompok Adakah hubungan antara energi kimia dan energi listrik Apa yang harus dijiapkan Asam cuka, kawat tembaga, lembaran seng, lampu light, kabel listrik, gelas kimia Lakukanlah kegiatan berikut ini Langkah-langkah ya Tuangkan asam cuka ke dalam gelas kimia Pasanglah salah satu ujung kabel pada tembaga Yang satu lain ke wadah lampu Kawat lain dipasang ke seng Di ujung kawat lain ke lampu Ini adalah tembaga, ini adalah seng Celupkan tembaga dan seng bersama-sama dalam cuka Catat paling terjadi Sumpulan apa yang dapat kamu lakukan dari percobaan Lampunya akan menyala Ya Waktu itu ada seorang anak yang pakai tenaga asam yang dibuat pohon yang masih hidup Asam dari pohon apa itu Pohon pedohon dong Energi kimia dapat berubah menjadi energi listrik yang mampu menyalakan lampu Energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya Dengan demikian energi akan mengalami perubahan bentuk energinya sendiri yang tidak Tetapi energinya tidak hilang Jadi energi itu kekal Ya energi adalah kekal Jadi energi bisa berubah bentuk Tetapi energi tidak bisa hilang Ya Jadi Tadi ada potensial listrik ya Menjadi Energi kimia menjadi potensial listrik Potensial listrik akan menjadi energi cahaya Ya energi cahaya Sampai ke mata kita Sehingga kita bisa melihat kalau itu berjaya Ini adalah energi gravitasi ya Energi gravitasi Energi potensial gravitasi lebih lengkapnya Oke kita lanjutkan Ada berbagai macam energi Ada potensial antara lain energi potensial gravitasi Energi potensial gravitasi bumi Yaitu energi yang dimiliki suatu benda Karena letak di atas permukaan bumi Karena letak Semakin tinggi letaknya dari permukaan bumi Semakin besarlah energi potensial gravitasinya Maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi Makin besar pula energi gravitasinya Energi potensial elastisitas Atau energi potensial pegas Saya bilang tadi ya Potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan pada Benda yang sedang diregangkan Misalnya karet ketapel Atau busur panah Atau ditekan misalnya pada per Makin jauh peregangan penekanan makin besar energinya Bentuk energi yang lain adalah energi kimia Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat Misalkan makanan yang mengandung energi kimia Misalnya Sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas Contoh lain energi kimia adalah bensin Yang mengandung energi kimia Sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin Dia akan menghasilkan panas Apabila bereaksi dengan oksigen Atau dibakar Ini energi kimia yang terkandung dalam makanan Ini banyak mengandung energi kimia Sehingga kita bisa beraktivitas setelah makan yang cukup Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik Energi ini paling banyak digunakan karena mudah dirubah menjadi energi lainnya Yang paling mudah dirubah adalah listrik Listrik jadi panas setrika Listrik jadi kerakan bisa pada kipas Ya macam-macam listrik jadi pendingin juga bisa ya Bisa panas bisa dingin Ya jadi listrik jadi cahaya lampu jelas ya Jadi listrik ini yang paling mudah dirubah Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi Yang sebut dengan energi kinetik atau energi gerak Ya benda yang bergerak pasti punya energi gerak Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lainnya Pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola Selanjutnya bola yang bergerak akan menggerakkan bola-bola lain Ya air yang mengalir pada suatu bendungan akan menggerakkan turbin Ketika kamu naik sepeda kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda Jadi energi kinetik dapat disimpulkan sebagai berikut Energi kinetik adalah energi gerak ya Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak Kita lanjutkan Untuk lebih mudah memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik Perhatikan ketika anak-anak sedang bermain perosotan Anak-anak di arena bermain ini memiliki lebih banyak energi potensial pada saat berada di puncak Jadi pada saat di puncak dia lebih banyak memiliki energi potensial Tapi saat di dasar lebih punya energi kinetik Karena disini ketinggiannya maksimum tetapi kecepatannya masih 0 Ya disini kecepatannya maksimum ya Kecepatannya maksimum tapi ketinggiannya kalau malah apalagi disini sudah 0 Ya semakin ke bawah energi kecepatannya Energi kinetiknya semakin besar tapi energi potensialnya semakin rendah Oke pada saat berada di puncak perosotan karena pengaruh gravitasi dibandingkan dengan berada di dasar perosotan Energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial Nah kebalik ya energi kinetik diubah menjadi energi potensial Ya oh kinetik saat naik kinetik akan diubah menjadi potensial Ya jadi anak-anak pada saat berada di puncak perosotan karena pengaruh gravitasi dibandingkan ketika berada pada dasar perosotan Energi kinetik akan diubah menjadi energi potensial energi yang tersimpan ketika menaik perosotan Itu energi potensial diubah menjadi energi ketika meluncur Jadi dia punya energi kinetik karena dia bisa menggerakkan kakinya sampai di atas Energi potensialnya sudah maksimum energi kinetiknya 0 karena dia sudah diam Saat turun ke bawah maka akan ada perubahan lagi dari energi potensial menjadi energi kinetik sampai energi potensial Nah habis di dasar sini Oke Anak-anak sedang bermain perosotan merupakan contoh perubahan bentuk energi kinetik dan energi potensial ya Dari potensial dari kinetik menjadi potensial kembali menjadi kinetik Sebenarnya ini energi otot ya kalau kita mau lebih jeli lagi Energi otot menjadi energi potensial, energi potensial menjadi energi kinetik Oke berbagai sumber energi sekarang Ayo kita pelajari sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan Mengapa penting? Dengan memahami sumber energi kamu dapat mengupayakan penghematan energi dan memanfaatkan energi alternatif Berbagai sumber energi Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi Ya segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi Begitu juga dengan spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar adalah sumber energi Listrik dan arang yang dibakar memanaskan listriknya merupakan sumber energi juga Jadi disini panas matahari adalah sumber energi Ya spiritus adalah sumber energi Dan listrik adalah sumber energi Dan masih banyak lagi contoh lainnya Energi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia Semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi Mau nulis, mau baca, mau berjalan, mau tidur pun butuh energi Pada zaman persejarah sampai awal zaman sejarah Hanya kayu dan batu yang dapat digunakan sebagai sumber energi Untuk keperluan kehidupan manusia Sampai saat ini bahan bakar, minyak bumi, dan gas Digunakan untuk berbagai keperluan kehidupan manusia Diagram di samping merupakan persentase berbagai sumber energi Yang paling banyak digunakan untuk kehidupan manusia Untuk memiliki lebih jauh tentang berbagai sumber energi Lakukan lakitan berikut Minyak masih paling banyak Kemudian ada energi batu bara Yang kedua ketika baru gas bumi Yang lain ini air dan nuklir Sebenarnya air ini potensinya besar kalau di Indonesia Harusnya grafiknya tidak seperti ini Airnya harus lebih banyak Menurut saya Ada arus laut, ada air terjun, macam-macam di Indonesia Buatlah kelompok belajar Cari referensi dan literatur untuk mengenai sumber-sumber energi Cobalah bentuk makalah tentang sumber energi tersebut Indonesia seperti yang saya sampaikan barusan Adalah memiliki banyak sekali sumber energi alternatif Bisa arus laut, bisa geotermal Di gunung-gunung berapi itu bisa angin Bisa sumber energi matahari Banyak sekali sumber energi Kalau mau mencari di Indonesia ini Indonesia adalah negara yang kaya Sumber energi tak terbarukan Tak terbarukan artinya Tidak bisa dibikin lagi atau proses pembuatannya begitu lama Ya energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi Ya kalau minyak bumi habis untuk nunggu menjadi minyak bumi lagi Ya menurut Pak Lali itu butuh beribu-ribu tahun Kita sudah meninggal waktu itu ya Batu bara, ya ini juga butuh beribu-ribu tahun atau Lama lah intinya untuk pembentukannya Gas alam juga kesehatannya digunakan dalam kehidupan sehari-hari Yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik maupun transportasi Berdasarkan hasil perhitungan para alih Minyak bumi akan habis 30 tahun lagi Jadi sebelum 30 tahun itu terjadi Kita harus sudah memiliki sumber energi alternatif yang bisa digunakan Sedangkan gas alam akan habis 47 tahun lagi Dan batu bara akan habis 193 tahun lagi Di kira-kira seperti itu Jadi apa yang harus kita lakukan Ya tentu saja menghematnya yang pertama Mengamati dan menalar Mengamati dan menalar Apakah perbedaan energi terbarukan dan tak terbarukan Amati perbedaan spiritus dan panas mentah hari Sebagai sumber energi untuk menaskan air Manakah yang dapat habis, manakah yang tidak dapat habis Ya Sumber yang tak terbarukan ini dapat habis Kalau ini melimpah Ya melimpah Kalau ini terbatas ya Jadi melintah Melimpah hampir tidak Dianggap tidak dapat habis Ya Sinar matahari kita anggap tidak ada habisnya Sebelum sinar matahari habis Kita sendiri yang sudah habis Ya kan gitu Amati perbedaan antara angin yang memutar kincir dari kertas dan batu Baterai yang menggerakkan kipas Manakah sumber energi yang dapat habis Angin tidak akan ada habisnya Setiap hari ada angin ya Kalau ini baterainya habis ya Sudah Spiritus batu baterai adalah sumber energi yang tak terbarukan No Spiritus ya tak terbarukan Sedangkan matahari dan angin adalah Energi yang terbarukan Apa arti kedua jenis sumber daya tersebut Untuk membuat spiritus baru Kalau spiritus Spiritus sebenarnya terbarukan ini Ini keliru ini Harusnya contohnya Kalau tidak pakai spiritus Spiritus ini adalah alkohol kayu Alkohol kayu Dan kayu itu bisa ditanam Seharusnya contohnya bukan spiritus yang baik Contoh yang baik seharusnya adalah Ya bensin gitu saja Bensin Atau Apalah ya Spiritus ini alkohol kayu Jadi bisa dibuat dari kayu Ya Jadi kurang pas Seharusnya disini bensin Atau solar Atau apalah ya Yang jelas jangan spiritus Tulislah kesimpulan hasil pengamatanmu Kemudian diskusikan dengan teman di kelasmu Energi hasil tambang bunya ini Jelas lah bisa Ya Bisa sih bisa Bisa sih bisa Tapi beruntung beribu-ribu tahun Minyak bumi dan gas Minyak bumi, gas dan batu barang Merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terpubur jutaan tahun di dalam bumi Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi Ya beberapa contoh penambangan ini Betawang baru bara yang ini adalah tambang dari minyak bumi Energi nuklir Energi nuklir Nah ini adalah energi potensial yang terdapat pada partikel dalam nukleus atom Ini yang efisien ya sebenarnya Partikel nuklir seperti proton dan netron Tidak terpecah dalam proses reaksi visi maupun busi Tetapi kumpulan tersebut memiliki masa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah Adanya perbedaan masa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas yang melalui radiasi nuklir Jadi ini termasuk energi yang tidak terbarukan sebenarnya Tapi sangat-sangat efisien Ya Dan ini asal dilakukan dengan hati-hati ini bagus Sumber energi terbarukan Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis Menyebabkan banyak ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang dapat terbarukan Atau tidak akan habis dipakai Ya Sumber energi terbarukan saat ini dikembangkan adalah biogas, kotoran ternak, air mengalir, angin, panas matahari Dan salah satu sumber energi terbarukan saat ini yang mulai dipelajari agar dapat dikembangkan di Indonesia adalah biogas Yang berasal dari sampah biologis Ya kotoran sapi itu bisa menghasilkan uap metana Ya uap metana ini bisa digunakan untuk masak Ya selain biogas yang terbarukan adalah energi difusi sebenarnya Dikabarkan ilmuwan sudah bisa membuat ya reaksi seperti reaksi di matahari gitu Tapi di bumi yang bisa dikonversi dari listrik Katanya sih mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi akan diresmikan itu Kalau enggak salah yang lebih duluan di China Ya Jadi mencontoh cara kerja sinar matahari Cara kerja matahari Itu keren Ya itu praktis sangat efisien Lebih efisien daripada nuklir Kalau ini adalah reaksi visi Ya yang saya bicarakan tadi adalah reaksi fusi Ya kalian bisa googling sendiri reaksi Reaksi fusi untuk sumber energi Ya yang akan segera di launching Matahari Energi surya dan energi matahari adalah energi yang dapat dengan Didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari Melalui peralatan tertentu menjadi energi untuk dalam bentuk lain Matahari merupakan sumber energi utama energi Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke dalam bentuk lain Ya Energi matahari ditangkap oleh panel-panel solar Sel dirubah menjadi energi listrik menuju ke air panas yang mengalir di bawah panel Jadi energi sel matahari bisa diambil langsung panasnya Untuk menyemur atau mungkin panel surya seperti ini Atau dirubah-duruh jadi listrik Ya Disimpan dalam baterai malamnya bisa digunakan Atau saat itu juga digunakan juga bisa Ya jadi lebih efisien Apa Penggunaan ini apa Artinya bukan efisien lebih efektif Karena kita tidak membutuhkan bahan bakar Untuk menjaga ketatap pendapatan energi Pembangunan listrik tenaga air Pembangunan listrik tenaga air atau PLTA Adalah pembangunan yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air Untuk menghasilkan energi listrik Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut dengan energi hidroelektrik Jadi energi potensial akan dirubah menjadi energi kinetik Ya energi kinetik akan dirubah menjadi energi listrik Ya jadi Karena angin ini airnya dibendung Bagian yang atas bisa terjun ke bawah Dan itu gerakannya sangat cepat dan energinya besar Ya Ini bisa untuk memutar baling-baling Kemudian yang pembangunan listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin Yang digerakkan oleh energi kinetik dari air Dari air terjun itu ya Untuk memutar turbin Namun secara luas pembangunan tenaga air Air tidak hanya terbatas pada air di waduk atau air terjun Melainkan juga pembangunan listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak Sudah ada kalian gogling saja tenaga ombak itu sudah ada alatnya Energi angin Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincer angin untuk dirubah menjadi energi listrik Atau bentuk energi lainnya Umumnya digunakan dalam ladang angin yang dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisoler Ya Jadi di beberapa negara seperti Jerman Mereka lebih banyak menggunakan kincer daripada menggunakan bahan bakar sudah sekarang ini Negara lain yang seperti ini adalah India Ya Cina itu kincernya juga luar biasa dikembangkan Energi tidal Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut sebagai energi pasang surut Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari Energi tidal memiliki jumlah keunggulan Keunggulan tersebut antara ini memiliki aliran energi yang lebih pasti, mudah diprediksi, lebih hemat ruang dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang laut yang keras Karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut setelah belajar tentang bentuk-bentuk energi coba kerjakan latihan berikut ini Jadi kalau Indonesia paling cocok ini, ya energi tidal ini Karena Indonesia adalah negara kumpul lawan, dimana-mana ada laut Apa yang disebut dengan energi kemampuan melakukan usaha? Kemampuan melakukan usaha Seberapa penting energi bagi kehidupan? Sangat penting Karena tanpa energi Makhluk hidup akan mati Akan mati Apa yang kamu ketahui tentang energi biomasa? Biomasa adalah gini Rumput Ini membutuhkan jumlahnya paling banyak Ini masanya paling banyak Masa rumput paling banyak Harus lebih banyak daripada masa Misalnya tikus Di atasnya rumput ada tikus Di sini ada tikus Jadi tikus itu harus Misalnya tikusnya makan rumput Tikus makan rumput Ini tanaman gitu aja Tanaman itu harus lebih banyak daripada rumputnya Daripada tikus Tikus harus lebih banyak daripada ular Ular harus lebih sedikit dari tikus Terus kemudian elang Itu harus lebih sedikit lagi Membentuk piramida Biomasa Jadi Trophic yang paling bawah Masanya harus yang paling besar Ini trophic Paling bawah Masa Harus Paling besar Kalau enggak nanti Akan ini Kalau enggak paling besar Akan terjadi kepunahan Jadi untuk menghidupi 10 kilo tikus Itu paling enggak butuh 100 kilo makanan Carilah literatur sebanyak-banyak Namanya cara untuk menghemat energi Yang jelas ya Matikan lampu Bila enggak dipakai Kalau ada alat listrik Cabut saja Walaupun enggak dipakai Walaupun itu dalam kondisi mati Karena Kalau ditancapkan masih Ada alat listrik yang dikonsumsi Misalnya kayak TV Itu habis ya cabut saja Atau Dikasih Saklar yang ada on-offnya Jadi bisa di-on-off kan Itu adalah Terus menggunakan Agar kita hemat energi Apalagi Energi yang tidak terbarukan Ya kita menggunakan energi alternatif Berpikir kritis Global warming Adalah salah satu isu lingkungan Yang paling banyak dibicarakan Beberapa tahun terakhir Apakah hubungan global warming Dengan penggunaan energi Diskusikan dengan teman dan gurumu Jadi semakin banyak penggunaan energi Karena energi Ini kebanyakan sekarang itu dari BBM Bahan bakar minyak Dan bahkan bakar fosil Ya intinya energi dari bahan bakar fosil Termasuk BBM dan batu bara Ya Bahan bakar dari fosil Yang adalah BBM dan batu bara Ya Semakin besar penggunaan Bahan bakar fosil dan batu bara Akan meningkatkan kandungan CO2 di udara Kandungan CO2 yang tinggi Akan menyebabkan efek rumah kaca Ya ini adalah atmosfer Ini adalah bumi kita Sinat matahari bisa masuk Ya tetapi ditahan Tidak bisa keluar oleh CO2 Dan beberapa senyawanya lain Seperti NO2 dan lain-lain Dan CO2 Dan NO2 ini Yang paling banyak didapatkan dari Pembakaran Ini Penggunaan energi Yaitu pembakaran Bahan bakar fosil Ya Oke Paham ya Makanan sebagai sumber energi sekarang Makanan sebagai sumber energi Aktivitas lainnya ada makanan Di sini untuk berpikir berolahraga Ya Ini semuanya Kita melakukan kegiatan itu Butuh makan Fungsi makan bagi manusia Ayo kita pelajari Karboidrat, lemak, protein Mengapa penting untuk menjelaskan Karboidrat, lemak, dan protein Oke Makanan merupakan sumber energi Bagaimana tubuh manusia Fungsinya untuk berolahraga Belajar Melakukan aktivitas lainnya Kamu membutuhkan makanan Sebagai sumber energi Berikut ini beberapa kandungan bahan kimia Yang terhadap dalam makanan Yang digunakan sebagai sumber energi Bagi tubuh manusia Makanan diperlukan oleh tubuh Sebagai sumber energi Dengan sumber makanan yang cukup Kamu dapat melakukan berbagai aktivitas Ya Aktivitas dari yang Zat makanan yang berperan Zat makanan berperan Sebagai sumber energi Adalah karboidrat, protein, dan lemak Ini sumber energi semuanya Dan Yang menjadi juara adalah lemak Ini nomor satu Nomor dua adalah protein Dan nomor satu adalah karboidrat Ya ini nomor Eh nomor satu ini dua ini tiga Oke Sekarang karboidrat Ya yang paling rendah Di antara tiga ini energinya Karboidrat merupakan Senyawa kimia Yang tersusun atas Unsur-unsur karbon Bahan makanan yang banyak Mengandung karboidrat adalah Beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian Dan buah-buahan yang rasanya manis Karboidrat berperan Sebagai sumber energi Satu gram karboidrat Setara dengan Empat kilo Kalori Ya Satu gram Karboidrat sama dengan Empat kilokalori Protein sekarang Ini adalah berbagai macam Karboidrat ya Beberapa makanan mengandung karboidrat Ada ketela Eh ini ada Jagung ini ada ketela Dan ini ada mungkin Beras ini kelihatannya Protein sekarang Protein merupakan senyawa kimia Mengandung unsur CHO dan N Kalau ini tadi hanya CHO tanpa N Karboidrat adalah C H dan O Kalau ini Con Nah gitu ya Kadang-kadang juga mengandung unsur P dan S Pospor dan sulfur N itu nitrogen C karbon H hidrogen O oksigen Oke Bahan makanan yang mengandung banyak protein Antara lain protein hewani Misalnya daging Ikan telur susu dan keju itu adalah banyak mengandung protein hewani Protein nabati misalnya kacang-kacangan Tau tempe gandum Ini adalah nabati Fungsi protein antara lain sebagai sumber pembangun sel Jaringan tubuh dari Dan pengganti sel tubuh yang rusak Itu fungsi dari protein Lemak sekarang Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHO Ya Peran lemak Termasuk ada es juga ya Lemak itu ada es juga Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram Ya kalau karbohidrat tadi cuma berapa? Karbohidrat 4 kalori Ya Saya pernah baca ini juga sekitar 4 kalori Walaupun mungkin Menurut saya sih lebih besar dari itu Saya pernah baca buku lain Tapi Buku SMP yang saya baca itu kok sama Kalau protein dengan karbohidrat Kalau lemak jauh lebih besar Dan Lemak ini bisa melarutkan vitamin AD, AD, E, dan K Dan menyediakan asam lemak esensial Esensial itu yang tidak bisa diproduksi tubuh kita sendiri Tubuh kita bisa menghasilkan lemak Tapi bukan lemak esensial Lemak esensial gak bisa harus kita ngasih dari luar Ya Menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan Setelah adanya suatu penelitian menunjukkan hubungan antara kematian Agap penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak dalam darah Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat dan menyempit Karena endapan lemak yang secara beratap menumput di dinding arteri Ya ini adalah makanan-makanan yang banyak mengandung lemak ini Wah enak tapi ya hati-hati Jantung koroner terjadi apabila Jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit Karena endapan lemak yang secara beratap menumput di dinding ser Sekarang bahan makanan yang mengandung banyak lemak Antara lain lemak hewani Ada susu, keju, daging kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek Sumber lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah Buah avokat banyak mengandung lemak ya Kelapa, kemiri, kacang-kacangan, avokat Fungsi lemak antara lain sumber energi Dalam 1 gram lemak secara dengan 9 kilokalori Pelarutamin ADK, pelindung organ tubuh yang penting dan melindungi tubuh dari suhu yang rendah Oke Sebutkan hal-hal negatif yang dapat timbul ketika mengkonsumsi lemak Karbohidrat dan protein berlebihan kegemukan Ya, jadi makanan yang masuk harus dengan yang keluar seimbang Jadi kalau kalian ingin makan banyak ya olahraganya harus kencang gitu ya Atau makannya jangan banyak-banyak Mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi? Dijelaskan Karena Dibutuhkan Karena dibutuhkan Manusia Untuk Melakukan Usaha Atau kerja Ya, dan bisa dikonversi Ya, mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi? Ya, kenapa kok salah satu? Karena selain makanan juga bisa dari minuman Ya, selain makanan bisa juga dari minuman Minuman ini ya, banyak mengandung gula Ya, ini akan menghasilkan banyak energi Makanya biasanya orang yang sudah diet gitu Menghindari gula Karena apa? Gula ini ada energi Kalau energi terlalu besar di asap oleh tubuh Akhirnya disimpan dalam bentuk lemak Ya Oke Saya lanjutkan Transformasi energi dalam sel Ya, atau ini Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan Agar masyarakat Indonesia mengurangi Ketergantungan pada beras Sebagai sumber bahan makanan Pokoknya Ya, mencoba menu baru Menu Sumber energi baru Energi baru Ya, selain beras kita ada di Indonesia itu kaya dengan sorghum Ya, kita juga kaya dengan pohong Gandum, eh kalau gandum enggak Gandum impor kita Pohong Terus kita juga ubi Ya, jagung Banyak sekali makanan-makanan alternatif yang perlu kita Coba Ya Tidak hanya beras saja Ya, jagung Ada sorghum Ada Macam-macam ya tadi Ubi Ya, dan lain-lain Jagung sudah ya Transformasi energi dalam sel Ayo kita pelajari Transformasi energi oleh klorobil Transformasi energi oleh mitokondria Ya, mengapa penting untuk menjelaskan transformasi energi oleh klorobil dan mitokondria Karena ya kita agar tahu Ya, bagaimana proses dari sinar matahari Ya, diserap oleh tanaman sampai menghasilkan gula sampai kita makan Ya Pada waktu makhluk hidup heterotrop Makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik Makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik Yaitu Ya, yang tidak bisa membuat makanan sendiri Pada intinya biasa kita menggunakan definisi tersebut Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi Energi ini akan mengalami transformasi Mulai dari energi potensial berupa Energi kimia makanan menjadi energi panas Dan energi kinetik gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut Transformasi energi tersebut Terjadi dalam organel yang terdapat di dalam sel Transformasi energi Sel terjadi dengan cara sebagai berikut Ini prosesnya ya Transformasi energi oleh klorobil Jadi klorobil ini menangkap sinar matahari Energi sinar matahari yang menangkap pertama adalah klorobil Klorobil adalah zat hidup daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplast Ini misalnya daun disobek gitu Di sini akan ada sel palisade Ya, salah satu sel yang paling banyak mengandung kloroplast Di dalamnya ada kronel yang disebut kloroplast Ya, organel yang disebut kloroplast Kloroplast ini Banyak mengandung kloropil nanti di dalamnya Ya, kloropil adalah zat hidup daun yang terdapat dalam organel tumbuhan yang disebut kloroplast Kloroplast berfungsi dalam fotosintesis Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh kloropil Berfungsi melancarkan proses fotosintesis Ya, berkenan yang melancarkan itu adalah energi yang Energi dasar yang dipakai ya Sumber tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan L2O menjadi glukosa Ya, bayangkan karbon dioksida Kita bernafas air, tambah air jadi gula ya Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa Hasil reaksinya dihasilkan oksigen yang dapat digunakan tumbuhan untuk beraktivitas Seperti tumbuh dan berkembang dan bernafas Jadi energi radiasi matahari yang membentuk energi cahaya Diurubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat Dan makanan lainnya Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas Tumbuhan berkembang Tumbuhan tumbuh dan berkembang Dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut Akibatnya, energi yang terdapat dalam tumbuhan berpindah ke dalam makhluk hidup yang lainnya Menjadi energi potensial dalam tubuh makhluk hidup ini Ya, energi akan ditransformasi kembali dan seterusnya Jadi, itu peristama akan dimakan Transformasi energi oleh mitokondria Ini adalah kalau tadi pembuatannya sekarang adalah pemecahannya Ya, di mitokondria bentuknya seperti ini adalah organel yang bersen Bermembran ganda di dalam sel eukaryotik Mitokondria adalah organel yang terdapat dalam sel Yang memiliki peran dalam respirasi sel Di dalam mitokondria, energinya yang digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak Ya, di dalam mitokondria, energinya digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak Mitokondria banyak terdapat dalam sel otot makhluk hidup dan sel saraf Metabolisme sel Akhirnya kita pelajari metabolisme sel, fotosintesis, respirasi Mengapa penting untuk menjelaskan metabolisme sel dan fotosintesis pada respirasi Biar kita tahu pada intinya ya Metabolisme sel Di sini ada anabolisme, ada katabolisme, anabolisme adalah pembentukan, katabolisme adalah penghancuran Jadi anabolisme yang masih semburan disusun yang menjadi bagus Susunan yang bagus ini dihancurkan lagi dalam proses kapatabolisme Katabolisme itu di saluran pencernaan kita Anabolisme waktu masih di pohonnya Metabolisme adalah proses kimia Ya, yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup Metabolisme tersebut Disebut reaksi enzimatis karena metabolisme pada Terjadi selalu sinyalnya Ini ya Metabolisme terdiri atas sampai mana Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup Metabolisme disebut reaksi enzimatis Karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim Enzim berguna untuk menurunkan tingkat energi aktifasi ya Atau reaksi Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan ya Atau anabolisme dan Atau sintesis atau anabolisme seperti fotogenesis Dan reaksi pengurean atau katabolisme sebagai respirasi Enzim mengarahkan ya tujuannya adalah mengarahkan aliran materi menuju jalur-jalur Metabolisme dengan cara mempercepat tapan reaksi secara selektif Tidak semuanya Hanya enzim tertentu untuk bekerja untuk tujuan tertentu Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu metabolisme Sekarang fotocintesis Fotocintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai inframerah dan ultra ungu Tidak digunakan dalam fotocintesis ya Jadi hanya cahaya tampak aja Ya, sumber energi cahaya matahari alami adalah Ada cahaya tampak, infrared, ya Ultra ungu yang digunakan Tidak digunakan ya Sumber energi alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak Ungu sampai merah, inframerah dan ultra ungu tidak digunakan Ya, ini tidak digunakan Ada yang digunakan, ada yang enggak intinya Yang jelas yang tidak digunakan adalah hijau Hijau itu warnanya yang tidak digunakan untuk fotocintesis Karena itulah dipantulkan sampai ke mata kita warnanya hijau Yang banyak dipakai untuk pigment yang Apa ya Spektrum sinar yang dipakai adalah merah dan kuning Kebanyakan itu sama sekali tidak dipantulkan Ayo kita lakukan Menanya, apakah cahaya mempengaruhi fotocintesis? Ya, praktikum fotocintesis uji Ingenhaus Apa yang kamu perlukan? Glassbacker, corong kaca Tabung reaksi, kawat, kator, termometer, tanaman air Hidrila, spdensa, air kolam dan NH4, CO3 ini untuk menghasilkan CO2 Kalau bereaksi dengan air akan menghasilkan CO2 Jadi disini adalah hidrila, vertisilata, dan ruang yang bersih gas setelah beberapa lama Hidrila dapat penginaran Apa yang harus kamu lakukan? Merakit alat seperti pada gambar 523 Mana gambar 523? Oke Dua rakitan alat Masukkan beberapa cabang, tanaman air yang sehat dan sepanjang jira-jira 10-15 cm ke dalam corong kaca Masukkan corong kaca dalam glassbacker yang berisi medium air dengan posisi corong mengadap bawah Tutup bagian atas corong dengan tabung reaksi yang diusahakan berisi sebagian besar medium dalam keadaan terbalik Tutup bagian atas corong dengan tabung reaksi yang diusahakan berisi sebagian besar medium dalam keadaan terbalik Letakkan satu rakan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dan rakitan lainnya dalam ruangan yang tidak ada cahaya Biarkan selama 20 menit kemudian amati ada tidaknya gelembung di dalam tabung reaksi Menafsir bandingkan jumlah gelembung pada alat rakitan tersebut Yang jelas yang semakin besar banyak terkena cahaya matahari akan semakin banyak gelembungnya Karena proses fotosintesisnya semakin cepat Simpulkan percoba kamu cahaya mempengaruhi proses fotosintesis Fotosintesis Oke Maaf ya tulisannya agak gajah Oke kita lanjutkan lagi Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun terjadi reaksi kimia antara lain senyawa H2O karbon dioksida Ini yang dibutuhkan ya dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorobil menghasilkan oksigen dan air Jadi bahannya adalah H2O ditambah CO2 dengan bantuan senyawa matahari Akan menghasilkan C6H12O6 ya tambah HO2 Jadi tambah oksigen Respirasi Respirasi itu seperti proses pembebasan energi yang tersebut dalam zat sebagai sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen Dari respirasi dihasilkan energi melalui proses kimia untuk kegiatan kehidupan Seperti sintesis atau analisis melalui proses kimia Jadi respirasi adalah pertukaran gas ya Kita bisa respirasi pertukaran gas ya Respirasi ada yang dari hidung ke paru-paru Hidung ada respirasi yang di tingkat sel Ya Respirasi pada glukosa reaksi deranyanya ya Respirasi adalah pembebasan energi yang tersebut dalam zat atau sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen ya Jadi namanya pembakaran ya pakai oksigen Pembebasan energi ya oleh suatu materi yang bereaksi dengan oksigen Respirasi glukosa ya Ini adalah glukosa yang direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O plus energi Ya energi dari glukosa itu Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersebut dalam suatu zat Sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen Ayo kita lakukan pengamatan respirasi serangga Apa yang diperlukan respirasi Oh ya tadi ingin haus belum saya komentari dari gambarnya Ya Nah ini adalah ingin haus ini adalah Apa tadi tanamannya tadi Tanaman air hidrila ini tanaman hidrila Kalau ada sinar matahari maka akan terjadi fotosintesis ya Dan tanaman hidrila dalam prosesnya akan menghasilkan gas oksigen yang di Dalam bentuk gelembung-gelembung semakin panas sinar mataharinya semakin terang Maka semakin banyak gelembung-gelembungnya Artinya ya semakin intensitas matahari semakin besar akan semakin mempercepat laju fotosintesis Oke Dan disini ya disini dikasih juga ini NHCO3 untuk menghasilkan CO2 CO2 ini dibutuhkan dalam proses butuhnya Jadi kalau ada ini prosesnya lebih cepat karena ada CO2 yang diraksikan Kita lanjutkan Sampai sini tadi ya Pengampatan respirasi serangga apa yang kamu perlukan respirator sederhana Ya Apa yang kamu lakukan? Tapung respirometer dikeluarkan dari tempatnya Timbanglah serangga jangkrik yang akan digunakan untuk peraktikum Sesuai alat seperti gambar Tempatkan pada tempat yang mendatar Tutuplah sambungan antara pipa bejannya dengan agar tidak bocor udaranya Bukuslah kristal naoha atau gawah dengan menggunakan kapas dan memasukkan ke dalam respirometer Masukkan satu ekor jangkrik dalam tutup respirometer dengan memberi veselin pada sambungan penutupnya Untuk menghindari udara luar masuk ke dalam respirometer TTC ujung respirometer yang berada Yang berskala dengan eosin secukupnya dengan menggunakan alat suntik Amati pergerakan eosin setiap 2 menit pada tabung berskala tersebut Catat hasilnya dalam pengamatan Setelah selesai bersihkan respirometer disimpan lagi Ya Menelar apa yang kamu amati? Apakah kegunaan naoha dan kaua dalam percobaan tersebut di atas? Naoha dan kaua ini adalah senyawa basah Ya, basah ini akan bereaksi dengan senyawa asam hasil pernafasan Ya Bungkus kristal naoha dan kaua dengan menggunakan kapas dan masukkan ke dalam respirometer Agar menghasilkan CO2 Ya Agar Naoha dan kaua ini Masukkan seekor jangkrik Nah ini sayang sekali ilustrasinya tidak ada Ya kita lanjut saja ya Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan saja Saya selalu janji seperti itu tapi kadang-kadang tidak menempatinya maaf Banyak yang komen masalahnya Oke Apakah kegunaan naoha dan kaua dalam percobaan di atas untuk bereaksi dengan CO2? Bisa dapat Bereaksi Dengan CO2 Yang kita hasilkan Kita pernafas menghasilkan CO2 dan inatal percobaan itu Ya Apa yang terjadi dalam kedudukan eosin dia pasti akan geser kiri atau kanan ya Lebih masuk atau keluar Dia akan bergeser lebih masuk karena bereaksi dengan CO2 di dalam ada makhluk hidup yang bernafas Adakah hubungan antara berat jangkrik dengan kebutuhan oksigen? Bota grafik antara berat jangkrik dengan kebutuhan oksigen Ya Berat jangkrik dengan kebutuhan oksigen jelas tidak? Jelas ya maksud saya Semakin berat jangkrik itu semakin banyak kebutuhan oksigennya Karena semakin banyak sel-sel yang harus dihidupi Manusia, hewan dan tumbuhan semuanya membutuhkan oksigen untuk bernafas Bagaimana alam dapat menyediakan oksigen untuk memenuhi kehidupan seluruh makhluk hidup? Sistemnya ya ini Karena tanaman selain menghisap oksigen untuk fotocentesis Dia juga mempunyai daun yang lebar Oke Manusia, hewan dan tumbuhan semuanya membutuhkan oksigen untuk bernafas Bagaimana alam dapat menyediakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup? Bagaimana alam dapat menyediakan oksigen dari tanaman ya Tanaman akan membebaskan oksigen saat terjadi fotocentesis Maaf akan ngantuk ini Oke, sistem pencernaan Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya Makanan masuk ke dalam tubuh melalui perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein Ayo kita pelajari Metabolisme pencernaan, karbohidrat, metabolisme pencernaan, protein, dan metabolisme pencernaan lemak dalam tubuh Mengapa penting? Untuk menjelaskan metabolisme pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh Pencernaan karbohidrat dalam tubuh Karbohidrat setelah dicerna diusus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida Monosakarida di bawah lahiran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian besar lainnya ke sel-sel jaringan tertentu Dan mengalami proses metabolisme yang lebih lanjut Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen Dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glukogen yang akan disimpan dalam otot-gulah otot itu ya Diodisasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan Hati dapat mengatur kadar glukosa Di dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan kelenjar pankreas Kelenjar pankreas pencernaan Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat Sehingga sintesis glikogen dan dari glukosa oleh hati akan naik Sebaiknya jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk mengkontraksikan otot Sehingga kadar glukosa dalam darah menurun Dalam hal ini glikogen akan diurikan menjadi glukosa Yang selanjutnya mengalami katabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk kimia Hormon yang mengatur gula dalam darah Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu sebagai berikut Yang jelas ini kelihatan hormon insulin Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah Hormon adrenalin dihasilkan oleh kortex adrenal berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah Jadi yang satu menurunkan, yang satu menaikkan Kalau kita adrenalin terpacu, kita berenergi Jadi proses pencernaan ada di mulut Mulut di mulut ada perubahan dari tepung menjadi jat gula Amilum menjadi maltose oleh enzim petealin Kemudian dari mulut akan masuk ke kerongkongan Ini adalah mulutnya Ini mulutnya masuk ke kerongkongan terus masuk ke lambung Di lambung Gambar lambungnya jelek sekali ya Di lambung Di sini akan ada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi Lalu di duodenum ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas Yang akan bekerja di duodenum Ini adalah usus besar kita Ini kolon kita Oke Di sini akan ada unsur halus yang berliku-liku Di situ ya panjang sekali Duodenum posisi di sini adalah Dia menghasilkan Apa ya Bereaksi Di usus 12 hari ini akan Ada reaksi kimia Karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas Yaitu enzim amelase Mengubah amilum menjadi maltose Terus kemudian Maltose dengan enzim maltase Akan menjadi glukosa Dan glukosa Sucrosa menjadi fructosa dan glukosa Laktose menjadi Dari laktose Gelaktosa menjadi glukosa Ya ini adalah pahena perta Ya dicernal menjadi Glukosa Ya diserap Diserap dalam bentuk gula Ya glukosa diserap dalam bentuk gula Ya dicernal Ya Kemudian digunakan untuk proses oksidasi Respirasi menghasilkan energi Dapat diubah menjadi glikogen Atau lemak Ya disimpan di hati atau otot Disimpan dalam perut Sekeliling ginjal Dan bawah kulit Ya Pencanaan protein dalam tubuh Di dalam tubuh protein Dibuang menjadi asam amino Oleh beberapa reaksi hidrolisis Ya protein menjadi asam amino Serta enzim-enzim yang bersangkutan Enzim-enzim yang bekerja Pada proses hidrolisis Protein antara lain adalah Pepsin, tripsin dan Kemotripsin, karboksi Peptidase, amino, peptidase Protein yang telah pecah menjadi asam amino Kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus Sampai ke pembuluh darah Setelah diabsorpsi dalam Dalam pembuluh darah Asam amino tersebut Sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan Sebagian lain mengalami proses Pelepasan Gugusan amin Ya Gugus yang mengundung N Di hati Proses pelepasan Gugusan Amin ini dikenal dengan Deaminasi protein Ya Cermatis skema berikut Untuk memahami proses metabolisme protein dalam tubuh Ya ini ikan Diancurkan Menjadi krim Menjadi melokal protein Protein dipecah Ya oleh pepsin Dipecah menjadi enzim pepsin Diserat oleh Dalam bentuk asam amino Diserap oleh jonjot Langsung dapat diserap oleh jaringan Berbagai keperluan untuk Menurut fungsi protein tersebut Endatika Senyawa yang organik yang sederhana Sederhana yang dikeluarkan ginjal Ya ada urea Ini adalah pengeluaran Dari ginjal juga Ya Tentu saya Eh ya ureain ya pengeluaran ya Endatika Dan senyawa organik Sederhana dikeluarkan Ginjal dalam bentuk Urea Dalam bentuk urin Yang Yang terdiri dari urea Amonia dan lain-lain Asam amino juga Deaminasi dalam hati Atau di liver Menjadi asam keto Siklus sitrat Seperti metabolisme karbohidrat Ya Jadi Ada dua jalan Yang ditempu oleh Protein Dalam proses Katabolisme Ini langsung diserap jaringan Atau Dideaminasi Dalam hati Protein Tidak dapat Disimpan dalam tubuh Tidak dapat Sehingga Kelebihan protein Akan segera dibuang Atau dibuang Menjadi asam lain Jadi saat-saat Penguruan protein Yang mengandung nitrogen Akan dibuang Bersama air seni Dan Janjat yang tidak mengandung oksigen Akan dibuang menjadi karbohidrat Dan lemak Oksidasi Satu gram protein Dapat menghasilkan Empat kalori Ya satu gram protein Kelebihan protein Dalam tubuh Dapat mengakibatkan Pembengkatan hati Dan ginjal Karena Kerja beban Kedua organ-organ tersebut Lebih berat Dalam mengurahkan protein Dan mengeluarkannya Jadi Ada makanan Yang memang susah Untuk ucarna Ada yang mudah Ya Ini termasuk Ya Kelebihan protein Dalam tubuh Mengakibatkan Pembengkakan Di hati Dan ginjal Karena beban kerja Organ tersebut Lebih berat Dalam mengurahkan protein Dan mengeluarkannya Meluarkannya Jadi Sekarang satu Tidak boleh berlebihan Intinya ya Kalian Memakan Sekarang satu Harus pada porsinya Akibat kekurangan protein Sekarang Kalau kelebihan buruk Kekurangan juga buruk Kekurangan protein Pun tidak baik Bagi tubuh Gangguan kekurangan protein Biasanya menjadi Terjadi persamaan Dengan kekurangan karbohidrat Gangguan tersebut Dinamakan busung lapar Atau HO Hongrodom Ya Ada dua bentuk Busung lapar Yaitu Kwaskor Dan Masak Marasmus Ya Perhatikan Gangguan pertumbuhan Yang terjadi pada Penderita Kwaskor Dan Marasmus Pada Gambar 527 Ya Kwaskor Ya perutnya buncit Seperti ini Marasmus Wah orangnya kering Oke Pencernaan lemak Pada tubuh Di dalam Di dalam tubuh Lemak mengalami Proses metabolisme Lemak akan dihidrolisis Menjadi asam lemak Dan gliserol Dengan bantuan Enzim lipase Proses ini berlangsung Dalam saluran pencernaan Sebelum diserap usus Asam lemak Akan bereaksi Dengan garam empedu Untuk membentuk senyawa Karena empedu ini adalah Sebagai emulgator Pengemulsi lemak Lemak gak bisa Bercampur dengan air Tapi dengan adanya Emulgator Yaitu empedu Bisa bercampur dengan air Sebenarnya gak bercampur juga ya Tapi menjadi serpian Kecil-kecil Seperti sabun Adalah contoh Yang baik Daripada Ini Dari Dari Pengemulsi Emulgator Oke Selanjutnya Sewa tersebut akan diserap Jonjot usus Dan terlurim Menjadi asam lemak Dan garam empedu Asam lemak tersebut Akan bereaksi Dengan gliserol Membentuk lemak Kemudian diangkut oleh Pembuluh getah pening Menuju Pembuluh getah pening Dan Dada kiri Selanjutnya Kepembuluh balik Bawah selangka kiri Lemak Dikirim dari Tempat penimbunannya Kedalam hati Dalam bentuk Lesitin Untuk dihidrolisis Menjadi Asam lemak Dan gliserol Selanjutnya Gliserol akan dirubah Menjadi otot Gula otot Atau glikogen Asam lemak Akan dirubah Menjadi Asetil Koenzim Ya Gangguan Metabolisme Berupa Timbun Gangguan Metabolisme Berupa Tertimbunnya Senyawa Aseton Yang dapat Menyebabkan Gangguan Pernapasan Kesulutan Pernapas Tercik karena Meningkatnya Tingkat Keasaman Dan jumlah CO yang Tertimbun Kelain ini Dinamakan Osidosis Asidosis Oke Berpikir Kritis Sebagaimana Diketahui Energi yang Dihasilkan oleh Satu gram Lemak Menjadi Sebagaimana Diketahui Energi yang Dihasilkan Untuk Satu gram Lemak Lebih Besar Dibandingkan Dengan Energi Yang Dihasilkan Oleh Satu gram Karbohidrat Namun Karbohidrat Dijadikan Sumber Energi Utama Bagaimana Analis Mengenai Hal tersebut Coba Jelaskan Karena Prosesnya Lebih Cepat Proses Metabolisme Lebih 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 Cepat Sehingga Efeknya Lebih Cepat Terasa Kenyang Dan Merasa Sehat Merasa Pertanaganya Lebih Terasa Renungan Bayangkan Jika Tuhan Yang Maha Esa Tidak menciptakan Matahari Udara yang Mengandung Moksigen Dan Karbon Dipsa Tidak 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 Terjadi Peristiwa Metabolisme Baik Katabolisme Maupun Anabolisme Pada Organisme Sehingga Kehidupan Berjalan Dengan Baik Tuhan Yang Maha Esa Telah Mengatur Kestabilan Energi Yang Ada Di Alam Dengan Cara Perubahan Wujud Atau Transformasi Energi Untuk Menjaga Kesimpangan Alam Info Ilmuwan Ketika kita Mempelajari Sistem Kehidupan Ada Ilmuwan Yang Mendasari Berkembangnya Menjadi Sebuah Ilmu Yang Terus Berkembang Seperti Sekarang Ini Al-Nafis Seorang Dokter Yang Menjelaskan Mengenai Konsep Energi Dan Metabolisme James Prescott Joule Adalah Ilmuwan Yang Merumuskan Hukum Kekalanan Energi Yaitu Energi Dapat Diciptakan Energi Tidak Dapat Diciptakan Maupun Dimusnahkan Energi Hanya Berubah Bentuk Ya Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Yang Lainnya Joule Adalah Seorang Ilmuwan Inggris Yang Hobi Fisika Yang Percabanya Menghasilkan Pembuktian Bahwa Panas Kalor Tak Lain Adalah Suatu Bentuk Energi Rangkuman Ya Satu Energi Adalah Ini Penting Untuk Di Highlight Ini Energi Adalah Kemampuan Untuk Melakukan Usaha Atau Kerja Atau Melakukan Suatu Perubahan Energi Memiliki Berbagai Bentuk Seperti Energi Potensial Energi Kinetik Dan Energi Mekanik Energi Potensial Adalah Energi Yang Dimiliki Oleh Suatu Materi Karena Lokasi Atau Strukturnya Energi Kinetik Adalah Bentuk Energi Ketika Suatu Benda Berpindah Atau Bergerak Sumber Energi Adalah Segala Suatu Yang Diklasifikasi Menjadi Sumber Energi Yang Diterbarukan Dan Sumber Energi Yang Tidak Terbarukan Makanan Merupakan Sumber Energi Bagi Tubuh Manusia Untuk Berolah Raga Belajar Aktivitas Lain Manusia Membutuhkan Makanan Sebagai Sumber Energi Zat Makanan Yang Berperan Sebagai Sumber Energi Adalah Karboidrat Lemak Dan Protein Ini Adalah Yang Paling Sehat Eh Bukan Yang Yang Sehat Apa Ya Hal Yang Paling Kita Butuhkan Agar Kita Berenergi Zat Makan Yang Berperan Sebagai Sumber Energi Karboidrat Lemak Dan Protein Biar Kita Dapat Energi Kita Makan Salah Satu Dari Ketiganya Karboidrat Merupakan Senyawa Kimia Yang Tersusun Oleh Unsur Karbon Unsur Yang Terdapat Dalam Karboidrat Adalah CHU Nah Kalau Protein Dan Lemak Biasanya Ditambah B Sama S Pospor Dan Sulfur Bahan Makanan Yang Banyak Mengandung Karboidrat Misalnya Jagung Kentak Gandum Bumbian Dan Buah Yang Rasanya Manis Protein Merupakan Senyawa Kimia Yang Mengandung Unsur CHU Tambah N Dan S Kadang Kadang Dan CHUN Ketambahan P Dan S Kadang Kadang Bahan Makanan Yang Mengandung Protein Antara Lain Protein Daging Ikan Telur Susu Dan Keju Protein Kacang Kacangan Tahu Tempe Dan Gandum Sekarang Lemak Lemak Merupakan Senyawa Kimia Yang Mengandung Unsur CH Dan O Lemak Adalah Menyediakan Kadang-kadang Peran Lemak Adalah Menyediakan Energi Yang Melarutkan Vitamin A D E Dan K Atau Vitamin AD Dan Menyediakan Asam Lemak Esensial Bagi Tubuh Manusia Bahan Makanan Yang Mengandung Banyak Lemak Antara Lain Lemak Ewani Ada Geju Daging Susu Ikan Basah Lemak Nabati Kelapa Kemiri Kacang Kacangan Dan Buah Avocat Transformasi Energi Yang Dalam Sel Terjadi Dalam Bentuk Apa Transformasi Energi Dalam Bentuk Klorofil Ini Adalah Pada Saat Anabolisme Dan Transformasi Energi Oleh Metocondria Saat Katabolisme Atau Ini Pembentukan Ini Pengurian Ya Pembentukan Ini Pengurian Oke Nomor Sepuluh Metabolisme Adalah Proses Kimia Yang Terjadi Dalam Tubuh Makhluk Hidup Atau Sel Ya Proses Kimia Metabolisme Yang Terdahlah Dalam Makhluk Hidup Yang Hidup Metabolisme Terdiri Atas Reaksi Pembentukan Sintesis Atau Anabolisme Seperti Photosintesis Dan Reaksi Pengurian Atau Sintesis Disintesis Atau Katabolisme Atau Contohnya Adalah Respirasi Ya Oke Uji Kompetensi Sekarang Karboidrat Lemak Dan Protein Merupakan Kelebihan Mengkonsumsi Zat Tersebut Bagaimana Jika Kekurangan Ya Karboidrat Lemak Dan Protein Ini Semuanya Akan Dirubah Menjadi Gula Kalau Kelebihan Gula Ini Akan Disimpan Dalam Glikogen Atau Lemak Atau Lemak Ya Dan Ini Akan Merugikan Kesehatan Kita Karena Kalau Terlalu Banyak Kandungan Lemak Di Dalam Tubuh Kita Akan Menjaju Mengganggu Sistem Kerja Menghalangi Airan Darah Misalnya Ya Gerak Jantung Juga Akan Berat Dengan Banyaknya Lemak Yang Menyelimuti Jantung Genjel Juga Akan Berat Dengan Banyaknya Lemak Yang Menyelimuti Genjel Ini Kerugian Kalau Terlalu Banyak Karboidrat Lemak Dan Protein Tapi Kalau Kekurangan Akan Menghasilkan Penyakit Hongurodem Atau Kwas 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 Kok Susah Baca Hongurodem Atau Kwas Apa Tadi Kwas Sios Kwasiorkor Kwasiorkor Ya Oh ya Hongurodem Itu ada Dua Kwasiorkor Dan Marasmus Bukan Hormurode Dan Kwasiorkor Kwasiorkor Dan Marasmus Ya Kwasiorkor Dan Marasmus Jadi Akan Terjadi Hongurodem HO Yang Ada Dua Jenis Kwasiorkor Dan Marasmus Nomor Dua Kelompokan Energi Kelompokan Energi Kedalam Kelompok Sumber Energi Yang Dapat Diperbarui Dan Tidak Daperbarui Cahaya Matahari Ini Adalah Dapat Diperbarui Listrik Sebenarnya Sebenarnya Dapat Diperbarui Dapat Tergantung Sumbernya Sumbernya Kalau listrik Sendiri Dapat Tapi Kalau Pembangkit Tenaga Listrik Tergantung Sumber Pada Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Apa Nuklir Ini Sebenarnya Tidak Dapat Tapi Sangat Efisien Nuklir Itu Tidak Dapat Tapi Sangat Efisien Sangat Efisien Kemudian Kita Punya Apalagi Di Sini Bagaimana Cara Kerja Kincir Angin Ya Jelaskan Kincir Angin Akan Didesain Ya Akan Berputar Memiliki Baling-baling Yang Berputar Jika Dialiri Luda Dalam 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 Lidia Ada Udara Pada Yang Sering Oke Apakah Apakah Dibasuk Dengan Energi Fosil Mengapa Kita Tidak Boleh Menggunakan Energi Yang Berasal Dari Fosil Secara Berlebihan Energi Fosil Itu Energi Yang Pembentukannya Dari Fosil Ya Dibentuk Dari Fosil Makhluk Hidup Dari Dari Fosil Dibentuk Dari Fosil Makhluk Hidup Ya Ini Dibagi Menjadi Dua Minyak Bumi Dan Batu Bara Ya Kalau Minyak Bumi Dari Makhluk Hidup Yang Hewan Ya Hewan Ini Tumbuhan Atau Mungkin Sejenis Hewan Hewan Dan Sejenis Hewan Mungkin Protesta Atau Menera Olur Teratur Tetapi Tidak Berlebihan Baik Bagi Kesehatan Kita Ya Apakah Yang Terjadi Ketika Otot Sedang Dilatih Lingkar Ijapan Ya Atau Tidak Pada Setiap Pernyataan Apakah Hal Dibawah Ini Terjadi Ketika Otot Dilatih Atau Bekerja Apa Maksudnya Apakah Yang Terjadi Ketika Otot Dilatih Lingkar Jepang Ya Atau Tidak Apakah Yang Terjadi Ketika Otot Dilatih Apakah Hal Dibawah Ini Terjadi Ketika Otot Dilatih Ya Atau Ini Dilatih Atau Bekerja Yang Bawah Otot Menerima Peningkatan Suplai Darah Ya Tentu saja Lemak Terbentuk Dari Atau Tidak Ya Justru Lemak Akan Dipakar Mengapa Kamu harus Bernapas Lebih Dalam Ketika Sedang Berolahraga Daripada Ketika Beristirahat Karena Kebutuhan Oksigen Semakin Banyak Saat Aktivitas Akan Dibutuhkan Butuh Energi Energi Didapatkan Dari Katabolisme Dan Katabolisme Pasti butuh Oksigen Ya Butuh Oksigen Sehingga Saat Aktivitas Membutuhkan Oksigen Dalam Banyak Kalau Oksigen Banyak Yang Dibutuhkan Akhirnya Pernapasan Akan Mencuplai Akan Bernapas Lebih Dalam Untuk Menyerah Oksigen Lebih Banyak Bernapas Lebih Dalam Untuk Mengikat Oksigen Lebih Lama Oke Seseorang Yang Berolahraga Sebelum Mengkonsumsi Jumlah Makanan Akan Merasa Sangat Keletihan Mengapa Itu Jadi Kehabisan Energi Ya Jadi Kekurangan Energi Karena Tidak Ada Energi Jadangan Dalam Tubuhnya Ya Sebutkan Tidak Tidak Penambangan Perut Bumi Yang Disebut Sebutkan Tiga Contoh Penambangan Perut Bumi Yang Digunakan Sebagai Sumber Energi Ada Tambang Batu Bara Ada Tambang Minyak Ada Tambang Gas Pilih Tiga 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 Tugas Proyek Buatlah Kelompok Dalam Kelasmu Kemudian Buatlah Poster Tentang Sel Dan Bagian Bagian Presentasikan Setiap Poster Hasil Kerja Kelompok Lakukan Perjapan Sedana Untuk Menyediki Proses Putus Sinesis Pada Tumbuhan Nijau Bentuklah Kelompok Yang Terdiri Dari Tiga Orang Kemudian Buatlah Kincir Air Sederana Dari Botol Plastik Bekas Kemasan Air Minum Ukuran Satu Liter Carilah Ini Kalian Baca Sendiri Jadi Kita Cukup Sampai Disini Dulu Ini Saya Bantu Menjawab Walaupun Secara Singkat Singkat Kalian Perbaiki Terutama Tulisannya Baik Kita Akan Ketemu Lagi Pada Pembahasan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh